Salatiga dan Malang Pusat pelatihan Nasrani Garis Keras Bapak Ibu Saudara Salatiga ini juga termasuk Ambarawa juga Para penista agama itu ya dididik di pusat pelatihan Nasrani Paul Yong itu juga dari daerah Salatiga Ambarawa Ini yang sekarang ngabur ini siapa yang membakar gereja itu ya Yusua itu Yusua Yasin kalau tidak salah itu juga berasal dari daerah situ Itu memang ada pusat pelatihannya ya mereka semuanya itu berhubungan dengan orang-orang Yahudi Yang kelompok Yahudi sering ada rabi-rabi datang ke daerah Salatiga Ya disitu ada yang namanya Bapak Yahweh Pusat Bapak Yahweh itu linknya mereka ke Yahudi Yahudi sangat berkepentingan kalau Kristen itu berbentrok dengan Muslim Itu sangat berkepentingan dia seneng kalau Kristen Kayak ke Kristenan maksudnya Nasrani-Nasrani itu bentrok sama Muslim ya Rabi-rabi Yahudi orang-orang Yahudi juga sering datang ke Malang Malang juga ada pusat pelatihan ya tersembunyi lah ya seperti itu Tapi semua orang sudah tahu ya munculnya Paul Yong ya Si apa si pengecut si buronan itu kemudian sekarang juga Yusua Yasin itu juga pengecut dan buronan juga ya Kemudian itu si Pelo dari Malang ya Kemudian semua itu dilatih disitu termasuk Udin segala itu ya Sefuddin Ibrahim ya terus si MKC segala itu juga pelatihannya di daerah situ Lokasinya memang tersembunyi ya Menyaru atau menyamar sebagai yayasan tertentu Yang jelas ini banyak link ke Rabi-rabi Yahudi Yaitu Rabi-rabi Yahudi Sehingga mereka selalu memakai Alkitab-Alkitab Ibrani KW Disitu ada Elohim Disitu ada Yahweh Yahweh yang Hasim ya Yahweh, Hasim, Adonai Itu ada di dalam Alkitab mereka ya Alkitab katanya asli Ibrani Yunani katanya Padahal itu KW-nya ya Pelatihannya disitu Kebencian dimulai dari situ Bapak Ibu Saudara Mereka-mereka yang dilatih kebencian berasal dari situ ya MKC, Sehuddin Ibrahim Kemudian si Paul Yong Kemudian sekarang Yasin ini ya Yuswa Yasin Itu dari sekitar salah tiga Mbah Rawah Yayasannya apa Terus menyeru, menyamar sebagai apa Ini yang Yang belum secara spesifik bisa terlacak ya Tetapi semua orang sudah tahu lah Pelatihan itu ada di sekitar salah tiga Salah tiga Mbah Rawah ada di situ Mungkin si Makanya si Dedenkotnya Bapak Yahweh disitu Ngabur juga ke Israel Siapa namanya ya Aduh siapa agak-agak Dulu pernah debat sama saya itu Ya kok Bapak siapa namanya ya Saya agak kurang ini ya Sekarang ngabur ke Israel Karena sudah mungkin sudah tahu bahwa Bahwa Dimonitor ya Yayasannya atau apanya itu dimonitor Bahwa sebagai Pelatihan daripada Nasrani-Nasrani garis keras ya Mereka sering menyebut Laskar Kristus Seperti itu ya Terus Di Malang ya Di Malang juga semua sudah tahu Dari dulu ya Dari dulu pelatihannya Ya dulu munculnya Christian Prince Indonesia Itu kan awalnya dari Malang itu ya Yang Yang apa Yang sok menirukan Seperti Dalang ya Bisa menirukan Tiga suara ya Termasuk suara wanita Jadi dulu kan Christian Prince Indonesia Gak nongolin wajah tau Gak nongolin wajah Terus Pura-pura Ngomong bahasa Arab Karena dia katanya Pernah sekolah di Arab dulu Eh Pak Bukannya itu ketahuan Pendetanya Itu berapa tahun Saya bongkar dulu ya CP Indonesia CP Indonesia ya Christian Prince Indonesia Itu pusatnya di Arab ya Eh kok di Arab Di Malang Pusatnya di Malang ya Di Malang Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau sekarang Para apologeter yang galak-galak Lagi pada ti Arab semua nih ya Ya gara-gara salah satunya HTD yang menghimbau ya Yang menghimbau Supaya kalian take down Ya kalian sudah terendus Sudah termonitor ya Memang mereka sih Begitu Tidak seperti Laskar yang lain Yang dipersenjatai Kalau ini Caranya dengan begitu Mereka merekrut Yang mereka menyebutnya Para Murtaden Murtaden disuruh Njilek-njilekin Keyakinan lama Nanti dia sok suci Kami gak ikut apa-apa Pokoknya kami Cuman menampung kok Ya Ya giliran ditangkep Kayak gini Kayak Manok Berbulu Ya itu Yang Yang pernah bersaksi Ditangkep Enggak Pak Aku itu disuruh sama dia Di skenario sama Manok Berbulu itu Nah Ternyata Manok Berbulu itu Main setnya Bapak Ibu Saudara Setahun yang lalu Saya sudah Saya sudah mengingatkan Bahkan saya ketemu Tadi tayangannya Saya sir ke Kelompok-kelompok Apa Channel-channel muslim Ternyata saya sudah ngomong Ini settingan Satu tahun yang lalu Manok Berbulu Istilah Manok Berbulu itu Henry Tandianta yang memunculkan Murtadin Odong-odong itu HtD yang munculin Manok Berbulu Murtadin Odong-odong Settingan Murtadin Odong-odong Satu tahun yang lalu Ya Saya sudah ingatin itu Ya Ya Lalu seolah-olah Dia jadi malaikat Kami gak bersalah Pak Ya Lalu curhat Curhat ke Buronan Buronan Pengecut Paul Yong Istrinya Manok Berbulu Curhat ke Paul Yong Curhat ke Buronan Ke pengecut Ya Akhirnya Anda tidak Tobat-tobat Merasa Suami saya gak bersalah Suamimu itu Parah loh Tak kasih tau loh Dia mindset loh Dalang loh Ya Ya Jangan berkelit Jangan berkelit Ayo orang itu Segera sadar Udah kayak begini Polisi itu lebih pinter Dari kamu tak kasih tau Ya Kalau polisi sudah menangani Kasus ini Ada hubungan link ini Ada sama istrinya Ada sama anaknya ini Bagaimana rekening ini Nah sekarang pada ngabur Termasuk Yusua Ya Jadi pusat Pusat pelatihannya itu Di sekitar Daerah Salatiga Dan di Malang Ya Itu sudah Diketahui lama Termasuk oleh saya Saya sudah dengar Didengar Semua itu selalu berhubungan Dengan yang namanya Komunitas Yahudi Orang-orang yang berkiblat Ke Yahudi Makanya tokohnya Yang orang Salatiga ini Ngabur ke Israel Mungkin sudah tahu dia Mulai tercium Ya Kalau gak salah Namanya Yaakob Kalau tidak salah ya Ciri-cirinya gampang kok Dia selalu ngomong Bapak Yahweh Bapak Yahweh Yang kayak gitu Pakai baju Garis-garis Seperti itu Tapi memang mereka Berkepentingan Kalau antara Nasrani dengan muslim Itu bentrok Mereka seneng Ya Yahudi-Yahudi itu Seperti itu Emang begitu Kegiatannya Ya Ya Ide Habis menista Lari ke luar negeri Itu kan idenya Mereka-mereka Yahudi-Yahudi itu Yang berkiblat ke Yahudi itu Kalau kamu habis Habis menista Lari aja Keluar negeri Termasuk si pengecut itu Raja pengecut Paul Young itu Ya Buronan itu Ya Jadi sekarang Yang buronan siapa dong Yang buronan ya Paul Young otomatis Seyfudin Ibrahim Otomatis Terus Itu Yusua Yassin Ya Terus kemungkinan Anaknya Anaknya Manuk berbulu Kemungkinan Kemungkinan juga Istrinya Manuk berbulu Ya Seperti itu Terus Satu lagi itu Siapa itu Pendeta Mantan Maling Motor Itu Sepertinya juga Ngabur dia Ya 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 Maling Motor Jadi pendeta Ya Mantan Dukun Jadi Gembala Mantan Dukun Itu juga Sedang di monitor Alas gitiga itu Seperti itu Bapak Ibu Saudara Jadi Saya tetap menghimbau Kita Indonesia Kita Pancasila Ya Apakah ada hubungannya Dengan Supaya tidak Heboh-heboh Di dalam rangka Anti pesta politik Ya Dan tidak Yang jelas Sebagai NKRI Itu memang harus dijaga Harus kondusif Antara umat beragama itu Kita jangan nyalain Channel-channel muslim Oh channel-channel muslim Itu sekedar mengangkat Kok Sedang Sekedar mengangkat tema Lalu polisi ini bergerak Ya Bergerak Ya Gak boleh Kalau kayak begini Gitu ya Kalau gak diangkat ya Dibiarkan saja Artinya Di masyarakat Berlangsung Yang namanya Pembohongan Ya Orang bakar gereja Katanya Itu kan Menyakitkan ya Waktu saya muslim Saya yang bakar gereja Itu kan sama saja Mengatakan muslim itu Memang Tukang bakarin gereja Sama saja begitu Nah sekarang Mau dibuktikan Orangnya ngabur Itu kan namanya Pengecut Seperti itu Ya Seperti itu ya Mengaku-ngaku Juara Mubasakoh Tiwalatil Mubasakoh Tiwalatil Itu jadi istilah Istilah Guyonan Jadinya Mosok katanya Ustadz Ahli kitab Juara Juara kok Juara Mubasakoh Tiwalatil Seperti itu Jadi pak Sudah ketahuan pak ya Markasnya Atau tempat mendidik Atau tempat untuk pelatihan Nasrani garis keras Itu ada di Salatiga dan Malang Semua Semua pasti berhubungan Israel itu ya Memang Israel kan mirip-mirip Bully juga ya Kayak gitu Pernah debat sama saya Itu selama 30 menit Dia ngabur Seperti itu Dulu waktu itu Saya belum Belum Banyak muncul Youtube Waktu itu Ya demikian ya Kita Indonesia Kita Pancasila Ya NKR itu Harga mati pak Ya toleransi Toleransi saja Kenapa sih Kok kita itu Sebagai hamba-hamba Tuhan Itu fokus saja gitu loh Pelayananmu itu apa Ya fokus saja Tidak mungkin Yesus Memilih kamu itu Untuk jadi penista Itu gak mungkin Ya gak mungkin Jadi kalau kamu menista Ya Melontarkan kata-kata Fitnahan Ya bahasa-bahasa yang menghina Kepada keyakinan lain Itu pasti bukan dari Yesus Tidak bisa Anda mengatakan Saya atas nama Kristen ke Kristenan Saya menyebarkan Kebenaran Injil Kristus Salah Ya Ya Salah Itu kamu itu dikuasai roh iblis Roh yang menguasai kamu Tidak mungkin roh Kristus itu Membenci umat lain itu gak mungkin Itu pasti roh iblis Ya Baik NKRI Harga mati Salam Pancasila Merdeka Ya Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Isa Al-Masih Allahu Akhat Warabhani Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Amin Amin